Intro Meski sudah berdamai, tapi kok Chris Hattah dan Anthony Hillenar masih saling serang ya Mantu Lovers? Seperti apa pengalaman Mandala saat berada satu sel dengan penjahat kelas Kakap? Ngeri juga ya guys? Seperti apa nih pengalaman Bilisya Putra saat ditipu Oknub Ojek Online? Wah harus ekstra hati-hati nih Mantu Lovers Intro What's up Mantu Lovers? Sebalik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube Nah selama 30 menit ke depan, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebritis yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update Eits, tapi jangan lupa nih Mantu Lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul, mantap betul! Mantu Lovers, perseteruan Chris Hattah vs Anthony Hillenar kembali memanas nih guys Even keduanya sudah berkomitmen damai sekaligus cabut laporan pada 8 Agustus lalu, ternyata gak bikin proses hukum yang dijalani Chris Hattah selesai begitu aja Gak kunjung dibebaskan karena proses hukum yang dijalani berupa delik murni, Chris Hattah gak jadi cabut laporannya di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap mamanya Melihat hal tersebut, alhasil Anthony ketrigger deh dan seketika naik pitam Bahkan dirinya mengancam Chris dengan dua gugatan sekaligus, yakni penipuan dan pencemaran nama baik Sementara dari pihak Chris, kayaknya sudah siap nih menyambut ancaman rivalnya dengan membuat laporan baru untuk Anthony Lantas, bener gak ya Mantu Lovers kalau keduanya menarik kembali komitmen damainya? Maka dari itu saya sudah kasih tau ke mereka juga, kalau ini sampai mereka tidak mencabut LP Sementara saya sudah bikin BAP juga, seperti itu Selasa kita siapin semuanya, bukti-bukti terlampir, kita siapkan LP untuk melaporkan ada dua LP dari kita Gak masalah buat kami, buat tim menyakrisata, ya kalau membuat laporan baru Dan kami pun sudah menyiapkan juga laporan baru Ya untuk itu, tadi saya bicara dengan Chris Hatta di dalam, udahlah kita perang aja gitu loh Udahlah kita perang aja gitu loh Keduanya berkomitmen damai dan berjanji saling mencabut laporan, Anthony pun langsung menanggapi hal tersebut dengan baik Namun apadaya, bukannya bebas, Chris Hatta justru masih harus mendekam di balik jeruji besi Usut punya usut, ternyata delik yang dijalani suami Hilda Fitria itu adalah delik murni Yang mana gak bisa dicabut gitu aja walaupun sudah berdamai ni Mantu Lovers Lalu, apakah alasan tadi yang bikin pihak Chris Hatta gak jadi cabut laporan terhadap Anthony? Dan benarkah salah satu pihak justru sengaja membuat ini berlarut-larut? Sebenarnya persoalan itu adalah teknis di dalam Adalah prosedur, mekanisme Di mana harus pernyataan penarikan tersebut itu Ada mekanismenya, akan dituangkan dalam berita acara Bahwasannya ada perdamaian Nah inilah mekanisme ini yang kita juga keluarga sebagai yang anaknya berada di dalam Itu juga menunggu Ya, kalau kita dari mamanya pelapor mau melapor apa ya Saat ini mamanya mungkin di kelas pasaran Kalau berlarut-larut itu sebenarnya lebih ke pihak mereka ya Saya sendiri sudah melakukan pencabutan LP Tertanggal kita melakukan perdamaian di tanggal 8 Dan tanggal 8 tersebut saya juga langsung mencabut LP Terus dari pihak mereka untuk mencabut LP ternyata ada kendala Karena apa? Pencabutan di Krimsus itu berkas saya belum turun ke penyidik Masih di BIN Ops Untuk itu, untuk prosesnya kita mengajukan pencabutan LP ke BIN Ops Yaitu diproses selama 5 hari Dari tanggal 13 itu Pihak lawyer pasti tahu lah prosesnya seperti apa Tanggal 13 itu sudah bisa dilakukan pencabutan Sudah bisa dilakukan pencabutan Yang mana ini sudah berlarut lagi menurut 5 hari lagi Berarti sudah 10 hari saya sabar ya Sudah selayaknya ketika dua pihak yang bertikai Kalau mau berdamai ya sama-sama tunjukkan dong itikat baiknya Tentu hal ini juga harus diterapkan pada Chris Hata dan juga Anthony Hilenar Jika memang keduanya niat untuk berdamai Kira-kira sudah sejauh mana sih Anthony dan Chris menunjukkan niat untuk berdamai? Oleh karenanya, marilah sama-sama kita kembali kepada pokok persoalan Kembali atas apa yang disepakati Kembali menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak Apabila sampai sekarang harus kita hadapi bersama adanya pernyataan yang akan melapor balik Akan semua, tolong koreksi diri kita sama-sama Mama pasti akan berkeinginan untuk mencarikan solusi yang terbaik sama ayah buat anak-anak ini Hari ini pun saya dari jam 9 pagi disini Kita sudah janjian juga dengan pihak mereka bahwa Mereka akan mencabut laporan krimsus setelah beres Mereka bawa berkasnya kesini Saya tunjukkan bahwa saya juga sudah membuat BHP pencabutan Dan dari jam 10 pagi saya sudah membuat BHP pencabutan Tapi sampai jam 7 malam sekarang mereka tidak juga mencabut Berarti kan itu tidak baik apa yang kurang saya tunjukkan Kesabaran apa yang kurang saya berikan Dan justru mereka membuat cerita seperti itu Kayak misalnya LP belum bisa dicabut kalau belum ada pemanggilan Dari persoteruan Chris Hatta dan Anthony yang kembali memanas Kita cool down dulu sejenak ya Mantu Lovers Sambil ngeliat Aditya Zoni yang ingin mengikuti jejak sang kakak Amar Zoni untuk menikah muda Menjalin komitmen dengan orang yang kita cintai tentu bukan hal yang mudah Apalagi kalau yang berpacaran masih muda Dan dinilai belum matang secara sikis dan fisik untuk melenggang kejenjang pernikahan Sama kayak kisah percintaan Aditya Zoni dan Zoe Jackson ni Mantu Lovers Jalani hubungan sudah setahun lebih Kelihatannya mereka sangat serius loh Sampai-sampai banyak kabar burung yang mengatakan Aditya Zoni ingin mengikuti jejak sang kakak Amar Zoni untuk menikah muda Kalau dilihat-lihat saat ini Aditya Zoni masih berusia 19 tahun Dan Zoe masih berusia 16 tahun alias masih ABG Lalu apakah Aditya Zoni sudah yakin untuk memantapkan hubungannya dan menikah muda? Kita sudah 1 tahun 2 bulan 1 tahun 2 bulan ya benar Belum sih ya karena aku juga lagi sibuk mikir masa depan mungkin ya nanti untuk dia juga Maksudnya kayak nantilah kita masih muda juga Masih banyak hal-hal yang mau dilakuin juga Kalau nikah insya Allah secepatnya Tapi nanti tunggu-tunggu sudah mampu dulu gitu loh Mampu untuk membahagiakan diri sendiri dulu baru membahagiakan orang lain gitu Go with the flow Gak usah diperibetkan sumpah Gak usah diperibetkan Mengingat usia keduanya masih begitu muda Tentu masih banyak yang harus dikembangkan sebelum menikah ya mantu lovers Apalagi usia sekarang mostly masih dalam tahap pencarian jati diri alias labil Apa sih tips and trick dari cowok kelahiran 2 Februari tahun 2000 tersebut Supaya hubungannya tetap langgeng Dan kira-kira siapa sih yang paling cemburuan Selalu ngeluangin waktu aja kalau misalkan lagi break makan Kita kesana makannya disana gitu Pastinya kalau dalam hubungan itu pasti ada sedikit masalah atau ada krek gitu lah ya Tapi itu gimana caranya kita menyikapinya itu semua gitu loh Kalau misalkan kita ada berantem Salah satu jadi api gak apa-apa Salah satu harus jadi air gitu Jangan api dua-duanya Cemburu Alhamdulillah sih kita saling percaya aja gitu kan Kayak saling tahu lah karakter masing-masing gitu Jadi ya so far gak ada cemburuan sih sebenarnya Kita berdua gak prosesif sih Kita kalau ya yang paling penting itu saling percaya sih Gak ada yang namanya prosesif Kita juga gak kuat kalau misalnya kita satu sama lain prosesif Kalau si Hadith sih gak pernah Paling dia cuma minta satu Gendutan dong gitu doang Iyalah aku ngambil terus kayak diambil Misalnya dia ambil kentang lurang aku Ngapain nih ambil Perasaan kamu yang bilang aku suruh gendutan Cuman tetap aja dia yang ngambil Ya gak apa-apa gitu Aku ngebantu Padahal dianya juga ikutan gendut Iyalah pasti ada-ada aja Dan apalagi aku yang ya kayak makanan itu aja Kalau misalnya aku yang lagi PMS Atau aku lagi lebay aja Atau aku yang lagi lapar Pastinya kayak Ngapain sih kamu itu Terus dia kayak udah yaudah beli lagi Tapi aku gak mau beli lagi gitu Ada-ada aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari manisnya percintaan pasangan muda Aditya Zoni dan Zoe Jackson Kita beralih pada kelanjutan perseteruan Dua lawyer kondang Hotman Paris Hutapea dan Farhad Abbas yuk Rivalitas Bang Hotman dan Farhad Abbas Sekian memanas nih mantu lovers Event Taut Hotman sudah memberikan klarifikasi Hingga melaporkan semua yang terlibat Termasuk Farhad Abbas sendiri Tapi kayaknya Farhad gak takut Untuk terus menempuh jalur hukum nih Dan Senin kemarin Dua saksi Farhad Abbas Yakni William dan Sarah Menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Mengaku pernah melihat video Mesum di akun Instagram Hotman Paris Justru muncul kisah yang menarik Menurut para saksi Banyaknya yang meragukan Hingga anggapan miring bahwa Farhad dan para saksi telah bersepakat Alhasil Sarah jadi sasaran netizen nih Kira-kira bener gak ya Kesaksian Sarah juga tentang ancaman Dari sejumlah orang melalui nomor handphonenya Ya hari ini pemeriksaannya ada dua saksi Yang satu sudah diperiksa Yang satu lagi proses Nah satu saksi itu sudah diperiksa Tapi dia membicarakan Dia dalam keadaan tertekan Karena melihat ada ancaman-ancaman Kemudian saya tanya Kamu kalau gak memberi kesaksian Berarti berbeda dengan pernyataan Dari netizen Dari omongan-omongan masyarakat Kalau semua ini adalah setiman Jadi ada beberapa teror juga Yang saya dapat Dari beberapa WA Terus beberapa telepon Nah intinya Disini saya juga menjelaskan Kalau saya tidak Punya hubungan khusus Sama baklakat Banyak semua Penghinaan Terus Yang tidak layak Bahasa-bahasa yang Merecehkan juga ada Di beriksa katanya dengan laporannya Saya juga belum tahu Verifikasi apakah tadi datang atau kemarin Saya belum tahu Nanti akan saja kembali Memang sudah ada Yang saksi sudah datang Selain pemeriksaan para saksi Hotman Paris sendiri Juga sudah dimintai keterangan Oleh penyidik Polda Metro Jaya Pada hari Kamis lalu Kedatangan Bang Hotman Sekaligus untuk klarifikasi HP-nya yang hilang Ketika sedang di Bali Bahkan surat laporan kehilangan polisi Di daerah Bali 28 Juli lalu Juga ada di Mantulovers Lalu apalagi ya Komentar Farhad Dengan segala klarifikasi Yang dijalani Hotman Kamis lalu Ya dia di periksa kan Diam-diam Gak mau tiba-tiba aja Nenang aku udah di periksa Harusnya kan dia selama ini kan Selalu bawel Cerewet Mempermalukan orang Kok di periksa Kok diam-diam Kok sembuh-sembuhi Kira seperti itu Kalau buat Akun pemilik akun HP ofisial itu Gak usah terlalu Gegabas Gak mau melaporkan kita Tunggu aja proses penyidikan Proses penyidikan ini kan Nanti ditanya Kamu handphonenya hilang Berapa Kapan Dimana Jam berapa Posting terakhir itu Dimana Jam berapa Dan bukan Saya rekayasa Atau pegawai saya Yang saya panggil Untuk membuat Kesaksian palsu Atau itu bohong Itu kan mereka sendiri Mereka ada follower Mereka bisa membuktikan Pengikut Dan yang ditanyakan Masalah Centrong biru Pelapor kita Kalifikasi Gimana kasusnya Kemudian Saksiannya siapa saja Dan apa barang buktinya Itu sudah ya Kemudian kemarin hari Kamis Itu juga sudah Tarifikasi kepada Pak Utman Yang sudah datang juga Dan kita Tanyakan Dan juga Tarifikasi Pada intinya bahwa Yang bersangkutan Yang punya hilang Di Bali Sudah laporan Kehilangannya Makanya Nanti akan kita Apa namanya Setelah selesai Pembarisan Nanti akan kita Cek Gak ada komplotan Maksudnya Intinya Saya itu Kebetulan melihat Kebetulan melihat Dan dia melaporkan Jadi saya bersedia Sebagai saksi Dan memberikan Kesaksian Untuk apa yang saya lihat Dan apa yang saya dengar Pernyataan saya itu Seolah-olah Rekayasa Padahal tidak seperti itu Kenyataannya Karena apa yang saya Informasikan Dan apa yang saya Beritahukan Adalah benar Ternyata Tidak ada satupun Makhluk-makhluk itu Yang melihat IG Instagram tersebut Mereka Ngakunya Dapat kiriman video Beberapa hari kemudian Instagram saya itu Sudah ada centang biru Dari Instagram Karena sudah hampir 4 juta Yang dikirim itu Tidak ada Jadi itu Bugur semua Oke Dan kalau memang Dia tidak melihat Instagram Kenapa berani Ngomong begitu Di koran Di TV Di akun Saya tidak Tidak peduli Terhadap Ocehan-Ocehan Kosong Saya selama ini Terlalu sibuk Banyak perkara besar Makanya saya tidak Sempat jawab Ocehan-Ocehan Nih Terlepas dari Polomik panas Farhad dan Hotman Mandala Soji Akhirnya bisa kumpul lagi Sama keluarganya Bebas setelah 6 bulan Mendekam di penjara Inilah curahan hati Mandala Yang namanya hidup di penjara Pasti gak enak banget ya Mantulovers Masih melekat Dalam ingatan Mandala Gimana rasanya Hidup serba susah Tidur sempit-sempitan Dan masih banyak lagi Yang dirasakan pria berusia 36 tahun tersebut Selama ditahan di Lapasalemba Karena pelanggaran kampanye Saat pemilu April lalu Seperti apa ya Kehidupan Mandala Selama di penjara Model-model Kain-kain yang Yang apa Buat tidur itu loh Alas-alas biasa begitu Ya Gak ada surprise disana Kayak apa ya Kayak bentuknya Kasur lipat gitu loh Tapi bukan kasur lipat Matras Matras Itu jadi kayak matras Tapi matrasnya gak rata Jadi dia Ini ada Ini gak ada Ini ada Ini gak ada Sampai 17 Yang pertama kamu 13 Enggak 17 17 Banyak banget Pertama 13 Terus masuk lagi orang Masuk total 17 Itu 17 Disitu Untel-untelan Ruangannya cuma 3x4 Begitu kan Dan toiletnya di dalam Ya kan Kalau airnya juga Airnya terbatas juga kan Iya Dia nyala Kalau waktu Pas sholat aja 5 waktu Disitu orang Udah langsung Eh nyala Wah seneng Langsung mandi Buru-buru kan Kalau disana Makanan sehari-hari Ya nasi cadong Pasti Istilahnya Nasi cadong Itu Nasi Nasi keras Ini cuma Satu kepek Begini Terus Lauknya Kadang-kadang Ikan asin sekian Terus Sayur Ikan asinnya sekian Ikan asin Iya Terus sayur Udah Kita tinggal sholat Hilang lauknya Gitu Lauknya itu Gak ada Ikannya gak ada Yang ada Cuman tinggal Nasi Nasi doang Sayurnya tinggal Sipet Dan diambil Lalu Kemana nih Saya liatin mukanya Cue kacau Ini Ini siapa yang nyolong Kan Masa saya Bilang siapa yang nyolong Ini gak mungkin Saya liatin Kayaknya gak ada Memang Sebagai artis Dan publik figur Mandala pasti Ngerasain banget Perbedaan pola hidup 180 derajat Dari terbiasa hidup Dengan segala sesuatu Yang sudah tersedia Tiba-tiba Harus hidup Serba terbatas Dan dijaga ketat Sempat dipindah Sel beberapa kali Tentunya suami Dea Nova ini Juga sudah bertemu Sama beragam Napi loh guys Asal mantu lovers Tau ya Dari yang kasus sepele Sampai penjahat Kelas kakap Ini juga jadi Salah satu alasan Kenapa Mandala Sering dihantui Perasaan takut Apalagi waktu tidur Di malam hari Emangnya kejadian Freak apa sih Yang pernah dialami Mandala Waktu tidur Barang para napi Banyak banget Ada pemperkosa Ada gigolo Ada pengedar Narkoba Kuril narkoba Juga ada Terus ada juga Ini ya Psikopat Malam-malam Ada psikopat Jadi Malam-malam ini Saya pernah satu sel Yang Orang ini Tiba-tiba Kayak orang kesurupan Tapi gak kesurupan Tiba-tiba Dia pas tidur semua Dia teriak Wow Kan kaget semuanya Tapi pas kita tidur Dia langsung teriak Wow Kaget apaan ya Tinggal saya berdua Sama dia Waduh Mati Saya mikir Waduh ini Mudah-mudahan gak kesurupan Eh Kesurupan pak Jam 2 pagi Saya pas Mau minum begini Kaget Dia langsung loncat Wow Langsung kaget Saya tumpah minuman Dan dia disitu Bukannya sadar Malah begini-begini Kenapa ini orang Jadi ternyata Ini orang Psikopat Iya Psikopat Dan dia ngilmu Iya Dia ngilmu Jadi dia Dia bilang Gak tau mas Saya juga Saya juga gak tau Ini badan saya gerak sendiri Dia gini Gini-geral Ini saya ngapain Saya lihat Ini orang aneh banget Mas Lihat nih Di kanan saya ada siapa Di kiri saya ada siapa Jangan lupa Jangan lupa like Dari pengalaman tak mengenakan yang dialami Mandala Soji selama mendekam di balik jeruji besi Kejadian tak mengenakan juga kembali dirasakan oleh bilisya putra nimatlovers Kalau dulu kalian tau kan Bahwa Billy pernah kehilangan sejumlah uang warisan almarhum Olga Yang ini serupa tapi tak sama guys Ia kena tipu soal duit oleh seorang oknum ojek online Berdali gak punya uang dan motornya mogok Billy yang ngerasa ada yang gak beres dengan alibi si driver Sampai melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan yang bersangkutan Mantlovers pasti pada kepo dong Memangnya seperti apa sih kejadian yang menimpa artis kelahiran 16 Januari 28 tahun lalu itu Dan benarkah ia bahkan dikata-katain sama oknum ojol tersebut Dia bilang gak punya duit Setelah dia gak punya duit dia minta transfer ke aplikasi yang pay-pay lah kalian tau lah Dia minta untuk transfer ke aplikasi dia Ketika kita transfer 400 padahal nominal makanannya sekitar 300 Tiba-tiba makanannya dia bilang katanya udah ada Kalau setau gue ketika gue sering beli itu makanannya itu paling cepet banget setengah jam Dan paling lama itu satu jam karena ngantri banget dan makanan itu paling enak kalau berdua Dia bilang katanya makanan udah ada secara itu ngantri kedua dia udah on the way Nah setelah itu dia bilang katanya motor saya mogok olinya abis Olinya abis pertama kemudian bensinnya abis Tiba-tiba mesinnya ada gangguan Terus ketika dia bilang katanya masih di bengkel Gue bilang yaudah kalau misalkan memang di bengkel Daripada ngerepotin pak saya yang samperin Udah lah gak usah samper-samperin cancel aja aplikasi yang anda pesen Lah kalau misalkan aplikasi saya cancel berarti saya gak dapet makanannya atau uangnya saya ilang dong pak Dia dengan ada kata-kata yang tidak wajar lah kata-kata kasar Dia sih gak tau kalau itu saya Kejadian yang dialami oleh Bang Billy jadi pelajaran buat kita semua ya Supaya lebih hati-hati mantu lovers Dan kalian tau gak sih gak cuma Bang Billy loh yang mengalami nasib apes beberapa waktu belakangan ini Rio Revan untuk ketiga kalinya ditangkap karena kasus narkoba mantu lovers Ia pun harus rayakan aniversari pernikahannya dari dalam penjara deh Usai ditangkap yang ketiga kalinya karena kasus narkoba pada 13 Agustus lalu Di momen spesial hari jadi pernikahannya yang pertama Rio harus rela merayakannya di balik jeruji besi Padahal aniversari perdana mostly jadi salah satu momen yang paling berkesan buat pasangan suami istri ya Alhasil kemarin sang istri Henny Mona datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk sekaligus ngerayain hari pernikahannya Haru dan sedih sudah pasti ya guys apalagi sang istri lagi hamil muda Makanya pria kelahiran 25 Februari 1985 itu gak henti-hentinya minta maaf sama Henny Dan inilah potret momen aniversari Rio Revan dan Henny Mona di Polda Metro Jaya Dia seneng sedih campur aduk lah merasa berdosa pastinya sama saya Dan selalu mengucapkan kata maaf terus sama saya Saya sebagai seorang istri biar bagaimanapun kan Rio suami saya Terus saya juga gak mau maksudnya Pernikahan saya hancur cuma gara-gara ini Sebelumnya saya Sangat menyesal, menyesal sekali gitu Yang satu ketiga kali ya saya seperti ini memang Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk istri saya Untuk orang tuanya, untuk keluarga istri saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat Karena memang tidak selayaknya saya seperti ini seharusnya Tapi memang bencola kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya Dan selanjutnya intinya saya ingin sehat gitu, saya ingin sembuh By the way nih, ngomongin aniversari Rio Revan yang dirayakan di Polda Metro Jaya Ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di Mantulovers Meski sudah sepekan Rio ditahan, nyatanya belum ada gelagat keluarganya yang datang membesuk dirinya ke penjara Entah malu karena kelakuannya atau memang sudah gak peduli lagi ya guys Padahal Rio itu anak bungsu dari delapan bersaudara loh Mantulovers Lantas benarkah keluarga Rio sudah kecewa sampai gak mau jenguk si bungsu di penjara? Keluarganya Rio belum ada yang besuk sama sekali gitu loh Rio itu delapan bersaudara dan yang komunikasi, Rio itu anak ke delapan Yang komunikasi sama saya hanya dua orang saja Kakaknya yang pertama dan yang ketiga Kakaknya yang dua orang itu sih sangat terpukul ya, kecewa Pasti sama kali ya sama saya gitu kan, perasaannya gitu Sedih lah pastinya lah Insya Allah Dia itu punya hati yang berjaya Ini baru habis kemarin Habis dicabut pupunya Ampun udah nyerah, saya tapak banget Insya Allah Jika Rio Rayfan harus merayakan anniversary pernikahannya di penjara Berbeda dengan Glenn Fredly yang baru saja menikahi pedangdut cantik Mutia Ayuni Pernikahan memang salah satu social culture Serta relationship goal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Sama seperti penyanyi tersohor sekaligus mantan suami Dewi Sandra, Glenn Fredly Dikabarkan sudah melangsungkan pemberkatan dengan Mutia Ayu Seorang penyanyi dangdut dan model di salah satu gereja di Jakarta Selatan Hingga melaksanakan resepsi malam harinya secara tertutup Di kawasan Ampera Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat Pernikahan yang dikelar outdoor di Taman Kaju ini Ternyata sudah berlangsung sejak jam 4 sore Lomantulovers Sangking ketatnya penjagaan Sepanjang jalan di sekitar tempat acara Sampai dijaga oleh puluhan petugas keamanan lengkap dengan Handy Talkie Meskipun masih enggan bicara tentang pernikahannya At least keduanya kini sudah sah menjadi suami istri Kongrets ya Glenn Fredly dan Mutia Ayu Terima kasih banget rekan-rekan media dari sini Dan benar adanya Bung Glenn itu menikah sama Ayu Mutia Dan mohon maaf juga teman-teman kalau tidak bisa masuk Tapi yang pasti dari manajemen dan teman-teman juga keluarga semuanya Mengucapkan terima kasih sama teman-teman rekan media Bahkan ada di sini dan menunggu Memang ini kita melakukan ini dengan internal dan memang privacy Tapi ya kita butuhkan dukungan doa lah Doa untuk Bung Glenn sama Ayu yang paling penting untuk kedepannya Pemberkatan ibadah, habis itu ada ibadah, habis itu lanjut ke resepsinya Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita kasih selama setengah jam ini Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan Biar gak kudet alias kurang update Jangan lupa ya pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat Hanya di channel kesayangan kalian ini Klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya Buat stay update ya Mantul Lovers Mantul mantap betul Jangan lupa di cek Mantul Infotainment di Youtube And don't forget to give a like, comment, share and subscribe Dadah Dadah